Lesti Kejora dan Rizky Bilar sempat ganggu ketenangan warga. Dapur berita artis terkini Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja. Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini. Lesti Kejora dan Rizky Bilar tengah menjadi perhatian publik usai isu KDRT yang menyelimuti rumah tangga mereka. DT.com kemudian menyembangi kediaman Lesti Kejora dan Rizky Bilar di kawasan Jilendak, Jakarta Selatan. Kemudian bertemu dengan seorang warga yang enggan disebutkan namanya. Kata sang warga, Lesti Kejora dan Rizky Bilar sempat kena tegur tetangga karena dianggap mengganggu. Hal itu berkaitan dengan konten Youtube yang biasa dibuat oleh keduanya saat malam hari. Kala itu keduanya menyelesaikan pembuatan konten hingga dini hari. Jadi memang ada acara terlalu malam? Saya pernah nenggur dia. Jadi kalau dikasih waktu misal dari jam 11 tahunnya sampai jam setengah satu malam. Ujar warga meski pernah kena tegur warga, Lesti Kejora dan Rizky Bilar tetap menjalankan kewajibannya sebagai warga yang baik. Lesti dan Bilar pun tidak pernah terlewatkan untuk membayar iuran warga. Alhamdulillah dia kalau iuran lancar bukan cuma memang waktu itu ada acara terlalu malam. Emang saya pernah negur dia tutur warga tersebut. Cuma baik ke orangnya sambungnya. Lebih lanjut sang warga mengatakan jika Lesti Kejora dan Rizky Bilar terlihat tidak pernah ada kisru. Bahkan sang warga menegaskan jika keduanya selalu terlihat romantis. Saya lihat akur aja ya dari lingkungan akur aja romantis gak ada apa-apa jelas warga. Diketahui Lesti Kejora melayangkan laporan dugaan KDRT bersama kuasa hukumnya. Sandi Arifin pada 28 September 2022 di Polres Metro Jakarta Selatan. Lesti Kejora dalam keterangan laporannya mengaku sempat dibenting dan dicekik oleh Rizky Bilar. Biduk permasalahan rumah tangganya itu berawal dari Rizky Bilar yang emosi karena ketahuan berselingkuh. Hal ini tertera dalam laporan kepolisian nomor LPB 23489 2022 SPKT Polres Metro Jaksel Polda Metro Jaya. Lesti Kejora saat ini sedang menjalani perawatan di Rumah Sakit Bunda, Menteng, Jakarta. Rizky Bilar sendiri belum memberikan keterangan mengenai hal ini. Lesti Kejora di Rumah Sakit Bunda, Menteng, Jakarta. Lesti Kejora di Rumah Sakit Bunda, istilah berkaterin Rizky Bilar ke polisi. Lesti Kejora sepertinya sangat terpukul dengan permasalahan yang dialaminya Misal melaporkan suaminya Rizky Dilar ke polisi, Lesti pun diketahui menjalani kerawatan di rumah sakit Mantan pengajara dari Lesti Kejora mengatakan ibu suatu anak tersebut sudah dikerawat di rumah sakit untuk memiliki kecehatan Lesti Kejora diketahui di rumah sakit Bunda Meteng, Jakarta Lesti Dilar pernah jadi klien saya dan saya sedang fokus untuk siu, kata Sandi Arifin di rumah sakit Bunda, Jakarta Meteng Saat ditanya lebih lanjut, real kondisi dari Lesti Kejora, Sandi Arifin mengaku belum bisa menyesuaikan kondisi kecehatan di sejauh Dia sedang istirahat kata Sandi Arifin Kasus dugaan KDRT sendiri saat ini sedang dilakukan oleh pihak kepolisian Sejauh ini penyidik kepolisian telah melakukan pemeriksaan awal terkait dengan laporan dari Lesti Kejora itu Penyidik melakukan pemeriksaan awal dan minta pisang korban untuk menyaksa laporan Kata Kepala Bidang Mas Kolda Metrol Jawa, Kombas S, Mera Sulfat Penyidik juga berencana untuk pemeriksaan Lesti Kejora yang diduga mengalami tindak pidana KDRT Yang dilakukan oleh Tris Dilar Kasus yang dialami oleh Lesti Kejora ini juga menyebabkan pesat yang pernah dikatakan oleh timel dan revista Penyidiknya dan revista menyebabkan Lesti Kejora tidak melakukan tindak pemeriksaan pada Lesti Pesan buat Lilar, Jawa Meski dan Jawa Pernah Bisa Kepi Janda Menyukur Kata Inil Darapista beberapa waktu lalu Jika menarik tindak pemeriksaan Raja Plasti secara itu dilakukan Rizky Dilar tidak hanya berhadapan dengan politik Dilar juga harus berhadapan dengan saya, Tegas Inul Darapista Alami KDRT dari dicekik hingga dibenting, Lesti beberkan sikap asli Bilar Kabar tak menyenangkan datang dari pasangan rumah tangga Lesti Kejora dan Rizky Bilar Rizky Bilar dilaporkan melakukan kegerasan dalam rumah tangga atau KDRT kepada Lesti Kejora Dalam rejian pihak kepolisian, aksi kasar Rizky Bilar dilakukan berulang kali Berawal dari korban Lesti ini mengetahui suaminya, Rizky Bilar ini selingkuh di belakang Rizky Bilar Emosi karena Lesti ini meminta dipulangkan saja ke orang tuanya Sehingga melakukan KDRT seperti yang dilaporkan Papar Kapitumas Polda Metro Jaya, Kombespol Endra Zulfan dalam keterangannya Terlapor mencekik leher korban hingga jatuh ke lantai dan dilakukan berulang-ulang Terlapor menarik tangan korban ke kamar mandi dan membantik korban ke lantai dan berulang kembali sambungnya Kejadian tersebut membuat publik kembali mengunik kisah lama kehidupan rumah tangga Lesti dan Rizky Bilar Salah satunya prihal pengakuan Lesti Kejora terkait sifat temperamental Si kakak itu orangnya gedeba-gedebu kalau kesel Saat itu juga dia langsung marah tapi cuma sebentar Cerita Lesti dikutip dari Youtube by Paula Jadi kalau mau ngomong itu harus hati-hati Ini menyakitin orang apa enggak kalau dede sampein maksudnya gitu sambungnya Pernyataan Lesti sikap imperamental tersebut juga pernah diakui oleh Rizky Bilar Rizky Bilar mengatakan bahwa dirinya sering sungguh pendek hingga membutuhkan sikap tenang Lesti Kejora Aku orangnya kadang ledak-ledak dan gampang manikan menganggapin sesuatu Makanya aku kadang butuh sosok yang penenang, dede itu memenuhi yang aku butuhkan Pungkas Bilar dikutip dari tayangan video Instagram yang beredar di media sosial Sementara itu hingga saat ini masih belum ada klarifikasi lebih jauh dari Lesti Kejora dan Rizky Bilar Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!